Pemirsa polemik sistem zonasi dalam PPDB 2023 berujung pada aksi sejumlah wali murid di depan SMA Negeri 5, Tangerang Selatan. Mereka tidak terima anaknya gagal masuk zonasi PPDB, padahal jarak antar rumah dan sekolah dekat. Berikut liputan jurnalis Metro TV Devi Syafira dan juru kamera Nur Ihsan dari Tangerang Selatan, Bantan. Pemirsa aksi demonstrasi dilakukan sejumlah para orang tua murid karena mereka merasa tidak terima anaknya tidak lolos sistem zonasi PPDB 2023. Dan saat ini di SMA Negeri Lipat, Tangerang Selatan sudah dimulai demonstrasi yang mana tadi dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan para orang tua murid ini menyampaikan beberapa poin seperti merasa tidak adil atau tidak ada keadilan dari sistem zonasi PPDB 2023. Kemudian juga ingin adanya transparasi dari pihak sekolah terkait PPDB. Kemudian juga ingin mengusut secara tuntas adanya kecurigaan atau bentuk kecurigaan seperti menitipkan kakak dan lain sebagainya. Dan saat ini saya akan menanyakan kepada salah satu orang tua murid yang anaknya ini tidak lolos sistem zonasi SMA Negeri Lipat, Tangerang Selatan, padahal jarak rumahnya hanya berkisar 500 hingga 900 meter saja. Tuntutan kami memang tidak banyak ya bu, hanya untuk kurang lebih 7 orang siswa yang berdomisili dan berKTP juga di Puri Bintaro Hijau ini, tapi ternyata tidak mendapatkan keadilan dari pihak sekolah. Jadi kami juga menuntut keterbukaan transparasi dari pihak sekolah, jadi kalau memang hanya radius atau jarak ke rumah dengan sekolah, saya rasa kebijakan itu kurang adil seperti itu. Dari sekolah itu ke rumah saya itu sekitar 700 meter, jadi memang sebenarnya sih sangat disayangkan ya, karena dari alamatnya aja sekolah ini mengatakan komplek Puri Bintaro Hijau. Tapi namun warganya kenapa nggak bisa matuh, di mana bina lingkungannya, ya harapannya agar terjalinlah bina lingkungannya antara SMA 5 dengan warga Puri Bintaro Hijau. Ya pemirsa memang para orang tua ini merasa tidak adil dan juga merasa curiga, mengapa jarak yang hanya dekat yaitu berkisar antara 400 hingga 900 meter ini, namun tidak dapat diterima di SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. Padahal menurut aturan bahwa memang jarak zonasi atau sistem zonasi ini berkisar batasnya adalah hingga 9 kilometer. Namun kita melihat faktanya di warga Tangerang Selatan ini tidak ada yang diterima ataupun yang lolos hanya sedikit saja, padahal jarak rumahnya dekat. Sehingga memang para orang tua ini meminta pihak sekolah untuk mengklarifikasi dan juga mengkomunikasikan agar tidak timbulnya rasa kecurigaan dan warga ini yang merasa tidak adil agar bisa mendapatkan klarifikasi dari pihak sekolah. Dari Tangerang Selatan, Devi Syafira, Nur Ihsan, Metro TV. Terima kasih telah menonton!